Pertama kali di Diyang Sange, kena tubuh, pertama kali Tiyang dikenalkan alat PDT sama aplen Tiyang, namanya Pak Parwite, Tiyang pake 2 bulan, waktu itu masih dipake biasa 2 kali, 3 kali sehari dikenik, karena sudah ada alatnya di rumah. Tetapi hasil diagnosa ke dokter Nika harus dioperasi, enggak sih, belum, waktu Nika dioperasi, setelah dioperasi dibuka kelihatan ada tumor, tetapi diususnya. Oh diusus, diusus besar ya? Halus? Kecil? Kayaknya diusus besar. Kalau banyak-banyak diusus besar. Iya, terjadi tumor, dokternya bilang kalau ada tumor diususnya sehingga tidak berani mengangkat. Setelah itu ditutup lagi, seminggu kemudian kita pulang dari rumah sakit, dan di rumah kita pake terus PDP Nika dengan sinar magenta. Karena suami Tiyang lebih suka sinar magenta, karena lebih cepat panasnya, lebih berasa di bawah. Lebih tahan ya? Dia selalu pake di, karena dibilang ada tumor disini, jadi Tiyang pake kan di bawah Nika, karena disini kan udah dioperasinya, operasi besar Nika, sampai di bawah, di bawah besar. Tiyang dipake satu minggu, Tiyang di rumah satu minggu Nika, ternyata pecah. Cuman Tiyang pikir bahwa itulah yang pecah, tapi dari dokter katanya infeksi. Terus kita bawa ke dokter lagi, karena di bawah Nika, pas di jaditan paling bawah Nika, keluar, ada semacam cairan berwarna kayak biru-biru muda Nika, kayak cet tembok Nika. Dan memang seperti cet tembok, agak bukep gitu ya, tapi tidak berbau. Dan Tiyang tanyakan ke Bapaknya, ada rasa sakit nggak? Tidak. Biasanya kalau kita susupan gitu kan sakit ya, kalau mau keluar ada namahnya. Namah ya. Kan sakit dulu, baru keluar dia kan, setelah dikompres baru keluar. Tapi itu tidak merasakan sakit apapun, dan keluar begitu aja. Yang ajak lagi ke dokter, sampai ke rumah sakit lagi, kebetulan waktu itu di Sanglah, kami dirawat lagi. 6 bulan yang lalu itu kejadiannya pas galungan kuningan kita di rumah sakit. Galungan yang dulu ya? Iya, 6 bulan yang dulu. 7 bulan? 7 bulan, baru kemarin galungan. 7 bulan, darah ke galungan kuningan. Pas galungan, galungan Nika yang akses, keluar nama Nika, kuningan di CT scan, di liat, katanya ada sedikit tumor yang dulu itu. Katanya ada 3 mili dari hasil CT scan. Setelah dibuka lagi, akhirnya tiga hari kemudian di operasi yang kedua, setelah dibuka tidak ada. Kuji syukur ya, sujud. Bahwa yang pertama tumor itu sudah pecah dan tidak ada. Dokter pun bingung. Tiang juga nggak bilang kalau Tiang pakai PDP Niki. Cukup saya aja yang tahu. Mungkin nanti sharenya ke teman-teman, Tiang udah berapa kali juga share ke teman-teman Diki yang di kantor, sempat juga. Setelah itu, sekarang Kak Dambil dan luka yang ada, yang kemarin dua kali udah ditutup. Muka Pak E, dibuka, ditutup lagi. Sekarang udah kering. Wow. Dan luar biasanya, karena suami itu ada keloid juga, itu pakai sinar, keloidnya, bekas-bekas itu tidak tebal, Pak, tipis. Luar biasa, Pu Howe. Terima kasih, Pu Howe. Terima kasih, Pu Howe. Terima kasih. Luar biasa, Bu Lokasih. Terima kasih, Pak Jul. Terima kasih. Keren banget ya. Keren banget. Luar biasa ya. Terima kasih. Artinya.